Terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak tanah di pasaran dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan warga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan akan minyak tanah. Untuk itu, pemerintah kota Ambon telah meminta suplai tambahan dari Pertamina serta mengimbau agar para pelaku usaha tidak melakukan penimbunan. Menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak tanah yang terjadi di kota Ambon dalam beberapa hari terakhir dan dikeluhkan warga. Penjabat wali kota Ambon Bodewin Watimena mengimbau kepada pelaku usaha untuk tidak melakukan penimbunan minyak tanah agar tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah-tengah warga. Kelangkaan yang terjadi ini diduga akibat dari adanya praktik penimbunan oleh oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Menurut Bodewin, stok minyak tanah mestinya cukup untuk kebutuhan warga Ambon karena sudah disuplai oleh Pertamina sebanyak 107 kiloliter perharinya dan disebar di tiap desa dan kelurahan. Nah kita berharap juga dari seluruh pelaku usaha terutama yang penjual-penjual minyak tanah untuk tidak melakukan penimbunan. Kalau mereka menimbun minyak tanah itu sudah pasti di pasar atau di tempat-tempat penjualan minyak tanah menjadi susah, sulit untuk didapatkan. Nah ini yang kita himbau kepada mereka supaya jangan lakukan penimbunan karena dampak dari penimbunan itu adalah stok untuk dijual ke masyarakat itu semakin sedikit. Itulah yang menyebabkan timbunnya kelangkaan minyak tanah tadi. Pihak Pertamina sudah menyuplai 300 kiloliter dan akan ditambah 1-2 hari ke depan. Pemkot Ambon juga telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk meminta tambahan suplai minyak tanah sebanyak 307 kiloliter guna memenuhi kebutuhan warga kota Ambor. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku Kompas TV, Ambon, Maluku